Saudara, setelah lebih dari 70 tahun, mata uang Australia akan mengalami perubahan dengan terteranya potret Raja Charles III pada uang koin. Koin berwajah Raja Baru Inggris itu akan diedarkan menjelang Natal bersama dengan denominasi lain. Setelah lebih dari setahun dari kematian ibunya, Ratu Elizabeth II, wajah Raja Charles III akan segera muncul di koin-koin Australia. Menurut Royal Australiamin, satu-satunya produsen dari semua koin yang beredar di Australia, koin dolar Australia itu akan menjadi yang pertama dengan gambar Raja Baru Inggris. Sekitar 10 juta koin berwajah Raja Charles III akan beredar menjelang Natal tahun ini. Pecahan uang koin yang saat ini beredar di Australia adalah 5, 10, 20, dan 50 sen. Koin berwajah Raja Charles III adalah untuk pecahan satu dolar Australia. Koin menampilkan wajah kiri raja tanpa mahkota. Berbeda dengan koin keluaran terakhir yang menampilkan wajah Ratu Elizabeth II yang bermahkota. The new effigy is designed by the Royal Mint in London and has royal approval. This is a historic day. For seven decades, Australians have seen a queen on their coins. This will be the first time for most Australians that they have held a circulating coin which has a king on it rather than a queen. Since 1953, every Australian coin has born a queen. That's been true since decimal currency came into effect in 1966. So this really is a historic occasion. Koin baru ini dirancang oleh The Royal Mint, produsen koin Inggris resmi atas persetujuan raja. Koin tersedia untuk digunakan oleh semua negara persemakmuran Inggris. Meski sudah ada uang koin baru, koin bergambar wajah Ratu Elizabeth II yang beredar sejak tahun 1966 masih menjadi alat pembayaran yang sah. We were very respectful of the process and we didn't want to, I guess, jump the gun, if you will. We also wanted to allow the British Royal Mint to be in a position where it had an effigy to be able to release to the Commonwealth nation. So that took some time and we worked with the Royal Mint on that to get to that particular point. And then, as I said before, having got that effigy, now we're going through that fairly deliberate process. Baru-baru ini, pemerintah Australia dikritik atas kebijakan yang mengganti gambar Ratu Elizabeth II pada uang kertas pecahan 5 dolar Australia. Desain baru pecahan 5 dolar akan mencerminkan sejarah budaya pribumi Australia.